Warga Kecamatan Tembing Tinggi ikut serta memperoleh layanan kesehatan gratis ICI Kalsel yang digelar di Pasraman Bunda Kumari Balangan. Mereka mengapresiasi kegiatan yang sangat bermanfaat tersebut dan berharap dapat terus berlanjut. Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia, ICI Regional Kalimantan Selatan menggelar bakti sosial pelayanan kesehatan gratis pada Minggu 28 April 2024 di Pasraman Bunda Kumari, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan. Layanan kesehatan gratis ini menyasar 300 masyarakat. Selain masyarakat Kelurahan Batu Piring, masyarakat dari 6 desa mayoritas beragama Hindu juga datang untuk memperoleh layanan kesehatan gratis yaitu Desa Liu dan Gunung Riud, Kecamatan Halong, serta Desa Dayak Pitab, Ajung, Langkap, dan Gambiain, Kecamatan Tebing Tinggi. Warga Desa Dayak Pitab, Rizani, mengatakan rombongan mereka 28 orang datang ke Pasraman Bunda Kumari sejak sehari sebelumnya. Rizani yang berperiksa darah tinggi dan mata minus ini mengapresiasi atas terselenggaranya pelayanan kesehatan gratis. Kami dari rombongan dari Kecamatan Tebing Tinggi datang berhubungan obat insya Allah dilayangi dengan baik oleh dokter di sini dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besaran dengan para dokter yang sudah mengobati kami yang diadakan di Pasraman Bunda Kumari di Balangan. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bunda Kumari dan seluruh para penitia yang melaksanakan kerjaan ini. Sementara itu warga desa langkap karah berharap kehadiran Bupati Balangan, Abdul Hadi pada kegiatan serupa berikutnya. Ia menuturkan kegiatan bakso seperti ini segaligus menjadi momentum berjumpa dengan Bupati mengingat mereka berdomisili jauh dari wilayah perkotaan. Diketahui Abdul Hadi yang dijadwalkan menghadiri kegiatan berhalangan hadir. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun yang depan bisa beliau bisa hadir karena berhubungan dengan masyarakat yang paling di dalam juga hadir di sini. Yang dari Ajung, dari Nanai, bahkan dari desa paling hujung Pak hadir ke sini. Jadi jarang sampai tahun-tahun yang sudah lalu tidak pernah terjadi seperti ini. Jadi kami sangat bersyukur banget. Karah juga berharap pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat, khususnya di Kecamatan Tembing Tinggi, pasalnya pelayanan kesehatan gratis merupakan harapan yang ditunggu-tunggu masyarakat di sana. Alpi Syahrin, TV Tabalong, melaporkan.